Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini ada berita update terbaru ya terkait habib bahar bin smith saya ambil saja medianya dari domikrisi.id saya bacakan ya judulnya adalah pondok pesantren milik habib bahar smith di teror dikirimi tiga kepala anjing pondok pesantren Tajul Alawiyin yang diasuh habib bahar bin smith di kawasan Pabuwarang kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Jawa Barat mendapatkan teror dikirimi tiga kepala jing Hai jam 02.30 Jumat dini hari 31 Desember 2021 pesantren Tajul Alawiyin dikirimi tiga kepala jing dan balok ada di kardus kata santri Tajul Alawiyin dalam video yang beredar Jumat 31 Desember 2021 beritanya sangat singkat kawan wah sudah mulai main teror-teroran ya kan nah disini saya berpesan dan angkat bicara dengan adanya teror-teroran begini kepada ulama ini pertanda memang ada yang nyuruh ada yang nyuruh ini namun disini saya ingat kepada saudaraku kita jangan mencurigai saling mencurigai jangan tapi semoga pelakunya ini tobat jangan kita saling mencurigai bahwa si Anu si ini si itu yang berbuat jangan karena memang ini adalah maksud punya keinginan untuk mengadu dombah dengan adanya kejadian ini sebelum melebar dan ini digoreng-goreng oleh seseorang yang memang niatnya untuk mengadu dombah bangsa Indonesia disini saya sampaikan kepada saudaraku dan mengatakan sebagai ulama Habib Bahar bin Smith insyaallah semoga tidak terpanci dengan hal-hal yang begini kenapa saya katakan demikian jangankan sekelas Habib Bahar bin Smith jangankan bagi kita yang muslim itu selantiasa mendapat cerita riwayat Rasulullah SAW dimana ada di masa itu seseorang yang tidak suka kepada Rasulullah SAW yang tidak senang dengan Nabi Muhammad bahkan rumah beliau dilempari kotoran rumah seorang Nabi dilempari kotoran oleh seorang manusia yang tidak senang kepada Nabi Nabi biarkan saja dan mungkin Nabi berdoa dan saya yakin doanya Nabi itu doa baik-baik yaitu doanya agar yang mau lempari kotoran mukanya itu tobat sadar dan diampuni dosanya saya berpikirnya begitu mendoakan malah baik buktinya adalah di saat tidak ada lagi orang yang lempar kotoran itu Nabi malah bertanya kemana orangnya nah kalau tidak salah itu dalam cerita yang saya dengar maupun baca yang suka melimpari kotoran ke tempat Nabi itu sakit akhirnya malah Rasulullah menjenguk orang yang sering melimpar kotoran itu pada saat sakit malah Rasulullah yang datang setelah tahu bahwa dia sakit itulah sakit mulianya ahlaknya Rasulullah ini cerita yang pernah saya dengar dan saya baca kalau ada yang kurang atau ada yang salah silakan ustaz-ustaz atau siapapun di video ini tolong luruskan cerita ini kawan yang saya ceritakan tadi tentang kisah Rasulullah itu suara Nabi nah sedangkan Habib Bahar bin Smith adalah salah satu darah keturunan Rasulullah SAW kalau beliau ini menyikapi membaca dan meresapi riwayat Rasulullah maka saya punya keyakinan Habib Bahar juga akan membuat yang sama mendoakan kepada orang yang meneror bahwa ya kepala itu anjing itu ya mendoakan agar tobat sadar dan diampuni dosanya saya kira itu yang langkah yang terbaik jadi saudara-saudara yang lain tidak perlu dibosarkan yang begini karena saya kira kalau seorang ulama akan menyikapi mencontohkan seperti contoh Rasulullah namun demikian harus tetap meningkatkan kewaspadaan harus boleh kita sangat percaya kepada perlindungan Allah SWT sangat sangat yakin akan percayakan itu namun kita juga manusia tentunya perlu waspada ya kan harus tetap waspada karena bagaimanapun dalam situasi-situasi seperti ini waspada harus ditingkatkan cuma sekali lagi saya berpesan jangan saling mencurigai jangan saling mencurigai dalam permasalahan ini ya bahwa si ini si pulan atau siapa yang melakukan yang penting tingkatkan kewaspadaan ya kan mudah-mudahan nanti saya tidak tahu di tempatnya itu ada CCTV tidak mudah-mudahan ada CCTV dan CCTVnya itu bisa kelihatan ya kawan nah itu sadaraku jadi semoga ini tidak terus berkembang yang jelas saya juga berpesan kepada yang membuat teror begini sadarlah kawan tobatlah jangan melakukan hal yang begitu ya karena setiap perbuatan akan ada imbalan masing-masing ini saja sadaraku semoga perdamaian terus terwujud dan ditingkatkan tetap semangat jaga persatuan NKRI jangan persatuan Indonesia NKRI harga mati merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh kemudian